Halo, bertemu lagi di video tutorial mengenai Microsoft Excel dan kali ini video tutorialnya akan membahas bagaimana kita menggunakan fungsi IF yang ada di Microsoft Excel versi Android. Yaitu versi yang digunakan di HP, versi Excel yang digunakan di HP dan tablet. Ini yang belum mendownload atau memasang Microsoft Excel untuk Android, ini adalah logonya atau lambangnya. Dan kalau kalian mau cari menginstallnya biasa, kalian pasti tahu pergi ke Play Store. Google Play Store, nanti di atas Google Play Store ada kotak ketik saja Microsoft Excel for Android. Nanti cari yang ada lambang seperti ini. Lalu selanjutnya kalian bisa buka, diketuk, ketuk dua kali biasanya, nanti akan ditampilkan seperti ini pertama kali aplikasi Excel. Nah, di sini ini tampilannya akan muncul. Di sini kalau kalian sudah ada filenya, kalian bisa buka buku kerja lainnya, menunya di sini. Nah, yang ini karena Bapak sudah banyak membuka file-file yang lain, biasanya Excel akan menampilkan file-file yang sudah pernah dibuka atau yang sering dibuka atau yang terbaru. Ya, yang paling baru dibuka, yang barusan dibuka, biasanya ditampilkan di sini. Ya, file-filenya. Kalau mau buka file yang baru, ya, file yang sudah ada, itu ada di, kalian bisa ketuk menu buka buku kerja lainnya di sini. Ya, nah, kalau mau buat baru, di sini, menu-nya. Ya, buat di mana? Buat di maksudnya kalau kalian mau buat yang baru, nanti disimpannya di mana? Nah, ini artinya buat di. Artinya buat, setelah buat, simpan di mana? Nah, ini OneDrive. Kalau kalian punya akun Microsoft, ya, biasanya kalian bisa simpan di OneDrive. OneDrive ini adalah salah satu contoh penyimpanan file, ya, baik file apapun, ya, mau Excel, mau Word, mau PDF, mau PowerPoint, mau foto kalian dalam bentuk ping, JPEG, dan lain sebagainya, ya, dan juga bahkan film. Nah, itu bisa disimpan di internet. Nah, inilah salah satu jenis penyimpanan file yang ada di internet. Jadi, file kita tidak masuk di dalam flash disk atau hard disk atau kartu memori kalian. Tidak, bisa disimpan di internet, ya, cloud. Ini artinya cloud storage. Salah satu jenis cloud storage itu yang disediakan oleh Microsoft, namanya OneDrive. Kalian harus buat dulu akun Microsoft. Ya, kalau tidak, ya, di sini tidak akan muncul. Nah, yang contoh lain penyimpanan di internet atau cloud storage adalah Google Drive. Google Drive itu sangat berguna. Kalau bagi bapak, sangat berguna itu. Ya, itu seperti satu flash disk yang diberikan kepada kita ketika kita membuka akun Google. Google, ya, itu pasti sudah dapat 15GB. Seakan-akan kita buka akun Google, kita diberikan gratis satu flash disk. Tapi flash disknya tidak dipegang. Flash disknya, ya, itu tempat menyimpan file itu ada di internet. Ya, kalau yang Microsoft itu namanya OneDrive. Kalau yang disediakan oleh Google, ada namanya adalah Drive atau Google Drive, ya. Dua-duanya mensyaratkan kalian harus punya akun, harus buka akun. Ya, jadi kalau tidak ada, ya, tidak apa-apa. Kalian bisa pilih di tempat yang lain, ya. Nah, ini, nah, kalau mau kerja menggunakan Microsoft, produk Microsoft, baik itu Excel maupun Word, sebaiknya kalian membuat layar HP atau layar tablet kalian dalam bentuk landscape seperti ini. Ya, jadi supaya tujuannya menu-menu yang ada di aplikasi Microsoft, baik Word, Excel, atau PowerPoint, itu ditampilkan, kalian bisa muncul. Karena kita sering panik, ya. Kalau melihat, loh kok di sini tidak ada filenya. Loh kok di sini tidak ada file, bukan file, maaf. Di sini kok tidak ada menunya. Ya, nah ini hanya tadi tampilan landscape dari seperti ini. Ini namanya tampilan portrait. Tegak lurus seperti ini namanya tampilan portrait. Ini kalau mendatar, lebar ke samping, itu namanya tampilan secara landscape. Nah, untuk membuat tampilan menjadi landscape, coba Bapak lihat apa-apa ada di sini. Oh, tidak ada. Kalian bisa mengaturnya dari di atas sini biasanya. Ya, tarik turun. Ya, ditarik turun layar pengaturannya. Ya, nanti di sini ada putar otomatis biasanya. Menunya putar otomatis. Ya, saran Bapak hanya saran. Sebaiknya dibuat menjadi seperti ini. Landscape. Tapi kalau kalian mau seperti ini, tidak masalah juga. Ya, kalian harus tahu bahwa menunya ada di dalam sebenarnya. Tapi kalau dalam keadaan portrait seperti ini, menunya biasanya disimpan. Tidak ditampilkan. Karena keterbatasan ruang, resolusi namanya. Keterbatasan ruang menampilkan, untuk menampilkan seluruh menu. Ya. Oke. Nah, ini tadi buat di. Lalu kalau misalnya kalian ketuk tanda panah ini, ya. Ini nanti muncul itu. Apa, pilihannya. Ya, sebagai yang mudanya biasanya pilih saja. Perangkat ini. Atau bahasa Inggrisnya, kalau tidak salah, this device. Ya, lalu didokumen. Simpannya. Nah, ini artinya perangkat ini seperti tanda panah. Lalu ada dokumen. Berarti disimpan di HP atau tablet ini. Yaitu tablet kalian. Dan di folder yang namanya dokumen. Setelah itu disini ada beberapa, ini namanya template, ya. Template. Ini namanya template. Template itu adalah kerangka atau lembar kerja yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel untuk kita gunakan. Jadi kita hanya meng-input data saja. Meng-input informasinya. Tapi kolom-kolomnya, barisnya itu sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Nah, itu namanya template. Ya, jadi Microsoft Excel sudah menyediakan bagi kita beberapa jenis template. Misalnya template yang pertama ini namanya membuat daftar. Yang kedua template ini namanya daftar total dan seterusnya. Ya, lalu kita kalau mau buat mulai dari awal. Ya, kita tidak mau pakai template. Bisa kalian ketuk ikon yang ini. Paling kiri ini. Ya, di bawahnya ada tulisan buku kerja kosong. Ketuk saja ikon ini. Ini satu ikon ya. Besar ikon. Ya, ini dia sedang membuat. Ketika kita ketuk ikon ini, tentu dia muncul seperti ini. Nah, ini tampilan aplikasi Microsoft Excel versi Android. Yang tampilannya HP, layar HP atau layar tabletnya sudah dibuat menjadi landscape. Ya, melebar ke kiri atau ke kanan. Melebar ke samping. Ya, nah kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel versi Android. Sama seperti yang versi laptop atau komputer. Sebenarnya kalian bisa saja melihat video yang versi laptop atau komputer. Pada dasarnya rumusnya sama. Tidak ada perbedaan rumusnya. Itulah kenapa Bapak mengambil pelajaran untuk kelas 8 membuat atau mempelajari rumus di Microsoft Excel. Karena rumus itu tidak akan berubah. Baik mau di versi laptop atau komputer maupun yang ada di versi Android. Yaitu versi HP atau tablet. Rumus tidak berubah. Hanya tampilan yang berubah. Ya, jadi kalau kalian bingung melihat video ini, masih kurang ngerti, kalian bisa lihat di video yang versi laptop atau versi komputer. Nah, ini tampilannya. Biasa ya, ini kalau kotak-kotak yang berbaris, yang bersusun ke bawah namanya kolom. Diwakili dengan nama kolom adalah diwakili dengan huruf. Kotak yang bersusun ke samping namanya baris. Ya, dan nama baris diwakili dengan angka. Oke, nah ini ada tab-tabnya. Tab pertama file, tab kedua ini beranda, ini home. Tab ketiga sisipkan, ini bahasa Inggrisnya insert. Ini tab gambar tidak ada. Sebenarnya sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau yang belum ngerti, silakan lihat video sebelumnya. Nah, ini yang tampilan portrait saja ini. Nah, nanti kalian buat. Ya, boleh beri nama, kalian buat sebuah daftar nilai. Sebuah tabel diberi judul daftar nilai siswa. Ya, ada nomornya atau tidak usah lah. Nomornya tidak usah pakai. Langsung saja nama siswa. Ya, jadi kolom nomor tidak perlu dipakai. Langsung kolom pertama nama siswa. Ya, jadi tidak perlu dipakai kolom nomor. Langsung saja nama siswa, nilai. Nah, predikat ini jangan masukkan dulu. Lulus tidak lulus. Jadi, yang dibuang nanti dari video ini, yang dicontohkan ini. Kolom nomor tidak perlu diketik. Dan kolom predikat tidak perlu diketik. Jadi, yang kalian ketik adalah kolom nama siswa, kolom nilai, dan kolom lulus tidak lulus. Supaya nanti seragam dengan yang versi laptop atau komputer. Karena versi laptop atau komputer itu hanya ada tiga kolom. Kolom nama siswa, kolom nilai, kolom lulus, dan atau tidak lulus. Oke, nah kalian isi nama-namanya. Lima saja namanya. Ya, nilainya tidak ada, tidak masalah ya berapapun. Tapi, kalau untuk versi yang, bentar, versi yang laptop, ya kalian bisa masukkan juga nilai dari yang versi laptop ya. Ini kalau tidak salah, 65, 90, 92, 93, 95. 65, 90, 92, 93, 95. Ini tidak masalah, tidak menjadi masalah ya nilainya. Ini hanya latihan. Ya, kalian isi berapapun bisa. Tapi, supaya nanti kalian bisa lihat muncul lulus tidak lulus, sebaiknya nilainya ada yang kurang dari 75. Dimasukkan saja. Nanti, supaya kalian bisa lihat rumusnya itu berubah. Kalau kurang dari 75, dia keluar tidak lulus. Lebih dari 75, dia keluar atau lulus. Lalu, di sini, kalian lihat kita akan memformat nama-nama kolomnya. Ya, kalian blok saja dari nilai, nama siswa, nilai, dan lulus, tidak lulusnya. Kalian blok, boleh. Lalu, nanti muncul seperti ini. Ya. Lalu, kalian klik atau ketuk. Ikon perataan. Lalu, bikin menjadi rata tengah. Ya, rata tengah ini. Ya. Rata tengah yang secara horizontal. Ya, yang ini. Ini juga boleh diketuk, tidak masalah. Setelah itu, dibikin bold. Tulisannya dibikin bold. Ya, dibikin bold. Lalu, setelah itu, judulnya. Tadi kan daftar nilai siswa. Kalian klik di sini, sampai tarik sampai ke sini. Ya, jadi, sebesar nama kolomnya. Tadi kolomnya ada tiga hanya ya. Nama siswa, nilai, dan lulus, tidak lulus. Jadi, tidak seluas inilah. Hanya tiga atau empat kolom. Kolom, ya. Lalu, kalian ketuk. Di ketuk ininya. Pemformatan font. Ya, silakan diubah. Fontnya boleh ya. Bebas. Ya, yang penting bisa dan mudah dibaca. Oke, setelah itu, perataan tadi. Kalian kali ini, bikin ketuk yang gabung dan tengahkan. Ini merge. Kalau di versi laptop atau komputer, ini ikon untuk merge. Merge and center. Merge and center. Ya, klik. Ini nanti dijadikan satu. Ya, setelah itu. Nah, ini harusnya dijadikan satu. Bentar. Nah, ini jadi satu sudah. Seperti ini. Ya, jadi nanti yang benar adalah. Ini nama tabelnya. Tabelnya, daftar nilai siswa, kalian gabungkan. Kalian lihat, tidak ada lagi batas-batasannya ya. Ini jadi, dianggap jadi satu cell. Lalu, nanti kolom-kolomnya. Nama siswa, nilai, dan lulus, tidak lulus. Predikat dan nomornya, tidak usah dimasukkan. Nah, lalu kalian bold juga. Bikin bold. Nama-nama kolomnya. Lalu, mau diubah tulisan hurufnya, jenis hurufnya, dan ukuran hurufnya, silakan. Tapi, nanti dibesarkan ya. Ininya. Lebar setiap kolomnya. Nah, ini menjadi lebih besar. Kalian lihat ya. Ini bisa di... Bisa dibesarkan ini ya. Kalian klik nama kolomnya, nanti ini semua tersorot. Kalian nanti geser ke kanan. Klik nama kolomnya. Oke. Setelah itu, ya ini tetap tadi. Sudah selesai. Nah, inilah yang benar. Seperti ini. Oke, lalu kalian sorot semua. Pilih semua. Kolom-kolomnya. Yaitu nama siswa, nilai dan lulus, tidak lulus. Kalian sorot. Lalu, klik kolom batas. Ikon batas. Ketuk ikon batas. Pilih yang... Mana ya? Yang pertama. Setelah kalian sorot semuanya. Kalian pilih semuanya. Tabelnya. Lalu, kalian... Ketuk ikon batas. Kita pilih yang pertama. Untuk membuat garisnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ingat. Yang ada hanya kolom nama siswa, nilai dan kolom lulus, tidak lulus. Nah, ini sudah jadi. Nilai-nilainya. Boleh dimasukkan seperti ini, ya. Nanti boleh dimasukkan seperti ini. Setelah itu. Nah, kita akan mengisi lulus, tidak lulus dulu. Lulus, tidak lulus dulu. Predikat. Predikatnya nanti baru kita tambahkan. Lulus, tidak lulus. Nanti menggunakan rumus if. Kita akan menggunakan rumus if. If itu kalau bahasa Indonesia adalah bisa diwakilkan dengan kata-kata jika. Bila, apabila. Nah, itu jika. Dia menggambarkan sebuah kondisi. Ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat kondisinya. Kondisi pertama. Jika nilai kurang dari 75. Ya. Maka keluar tidak lulus. Nilai di mana? Lihatnya. Di kolom nilai. Ya, maafkan. Nilai ada di kolom nilai. Ya, jadi nanti nilai angka yang ada di dalam kolom nilai itu dibandingkan dengan angka 75. Angka 75 ini tidak berubah. Ini namanya nilai tetap atau konstanta. Nah, kalau nilai yang ada di kolom nilai. Angka yang ada di kolom nilai itu kurang dari 75. Kondisinya, jika angka yang ada di kolom nilai kurang dari 75. Maka dia keluar kata tidak lulus. Kata tidak lulus ini tidak boleh diketik. Nah, tidak boleh diketik. Harus menggunakan rumus if. Kalau ketik, ini ketahuan nanti di kotak FX ini. FX ini singkatan dari formula. Fungsi. Ya, nama lain dari formula itu. Ya, itu fungsi. Kalau kalian ketik di sini lulus, tidak lulus ya. Contoh yang pertama saja misalnya. Siswa pertama, dia dapat 65. Kalian sudah tahu ini. Ya, dia akan keluar kata tidak lulus. Kalian ketik di sini, nanti ketahuan di sini. Yang benar adalah tidak di sini nanti tidak boleh keluar kata-kata tidak lulus. Dia harus keluar rumus if. Dalam contoh ini, keluar rumus if. Ya, jadi sekali lagi kita menggunakan rumus if untuk mengetahui kondisi apakah nilai, yaitu apakah angka yang ada di kolom nilai kurang dari angka 75. Jika, ya, jika angka yang ada di kolom nilai kurang dari 75, maka dia keluar kata tidak lulus. Ya, nah ini kondisinya. Kondisi pertama. Oke. Lalu, ada kondisi kedua juga. Ya, ini 65, kalian sudah tahu kurang dari 75. Nanti di sini keluar tidak lulus. Ya, bagaimana kalau yang lebih dari 75 atau tidak kurang dari 75? Bagaimana itu kejadiannya? Apa yang harus keluar? Ya, kalian sudah tahu lulus. Ya, tapi kondisinya bagaimana ditulis? Nah, ini kondisinya. Jika nilai tidak kurang dari 75. Ya, seperti yang contoh di siswa kedua sampai siswa kelima. Nilainya tidak kurang dari 75. Atau dengan kata lain, nilai lebih dari 75. Ini siswa kedua sampai siswa kelima, ini nilainya lebih dari 75. Artinya, dengan kata lain, nilainya tidak kurang dari 75. Maka nanti keluar lulus. Ini kondisinya untuk nilai yang tidak kurang dari 75. Atau nilai lebih dari 75. Ini kondisinya. Kondisi pertama itu nilai kurang dari 75. Maka dia keluar kata tidak lulus. Kalau kondisi kedua adalah nilai. Ya, yaitu angka yang ada di kolom nilai tidak kurang. Atau dengan kata lain, lebih dari 75. Dia keluar kata lulus. Nah, ini dua kondisi ini kita pakai. Nah, ingat kita mulai tulis rumusnya. Kalau mau menggunakan rumus di Microsoft Excel, ingat harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Setelah itu diikuti dengan nama rumusnya, if. Karena kita mau mencari kondisi apakah nilai atau angka yang ada di kolom nilai ini kurang atau lebih. Jadi, kalau dia kurang, angka yang ada di kolom nilai ini kurang dari 75, dia keluar kata tidak lulus. Tetapi kalau dia, yaitu angka yang ada di kolom nilai lebih atau tidak kurang dari 75, dia akan keluar kata lulus. Makanya kita menggunakan rumus if. Jadi, setelah tanda sama dengan, masukkan nama rumus Excel-nya. Lalu diikuti dengan tanda buka kurung. Setelah itu, baru kita ambil nilai yang ada di kolom nilai. Kita kerjakan yang baris pertama saja. Kalau baris pertama sudah benar, nanti kita tinggal copy paste ke bawah. Jadi, kerjakan yang baris pertama saja. Oke, kita ambil. Jika, ya, angka yang ada di kolom nilai, ya, nah, angka yang ada di kolom nilai ini ada di sel mana? Di sel D6. Jadi, yang ditulis bukan angkanya. Karena kalau yang ditulis angkanya, suatu ketika kalau siswa pertama nilainya lebih lagi dari 75, ya, maka dia akan berubah sendiri nanti. Dari tidak lulus menjadi lulus. Sekarang mungkin tidak lulus. Nanti besok-besok dia, angkanya lebih dari 75, atau sama dengan 75, dia harus keluar tidak lulus. Makanya kita tidak ketik angkanya yang ada di kolom nilai. Tapi kita ketik nama selnya. Tempat angka itu berada. Ini D6. Ini, jadi, angka yang ada di dalam kolom nilai untuk siswa pertama ada di sel D6. Makanya di sini. D6 ini bisa kalian ketik atau bisa kalian ketuk saja langsung selnya. Ya. Nah, jika nilai kurang, nah, kurang ini kita pakai operator perbandingan. Ya, jenis operator perbandingan itu banyak. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan sama dengan. Ada lima minimal operator perbandingannya. Ya. Nah, untuk nilai kurang dari, operator perbandingannya yang dipakai adalah seperti ini. Ya, yang mulutnya membuka ke arah kanan. Ini operator kurang dari. Ya, jadi kalau Bapak baca, ya, ini... Kondisi pertama. Jika, if, nilai, yaitu angka yang ada di dalam kolom nilai. Yaitu, untuk siswa pertama ada di sel D6, kurang dari, kurang dari... Nah, dibandingkan dengan apa? Angka yang ada di dalam kolom nilai. Ya, kolom nilai dibandingkan dengan angka 75. 75 ini angka tetap, tidak akan berubah. Makanya diketik. Karena dia tetap, makanya diketik. Kalau dia berubah-berubah seperti yang ada di kolom nilai, jangan diketik. Kita harus kasih tahu saja alamat selnya. Ya. Kalau angkanya tetap seperti 75, baru kita ketik. Ya. Karena tidak pernah berubah lagi. Tapi kalau dia berubah-berubah, kalian ketik angkanya. Nanti suatu ketika nilai yang ada di siswa pertama, bukan lagi 65, dia tetap tidak lurus. Itu. Ya. Kalau angkanya tetap, diketik. Kalau angkanya berubah-berubah, jangan diketik. Ya. Oke. Kan angka nilai seseorang bisa berubah. Ya. Ingat ya. Angka nilai dari seseorang itu bisa berubah. Hari ini dia mungkin 65, besok mungkin 100. Nah, kalau besok dia 100, gurunya masuk ke nilai untuk siswa pertama 100. Dia tetap. Kalau kalian ketik di sini, D6 ini sekarang kalian ketik 65. Ya. Lalu kalian besoknya nilainya 100, gurunya ketik di sini 100. Gurunya tidak pikir lagi. Tidak perlu lagi pusing-pusing. Dia taunya pakai saja rumus yang kalian buat. 100. Di sini tetap tidak lulus. Karena kenapa? Karena di sini adalah angka yang kemarin kalian ketik, yaitu 65. Bukan selnya. Tapi kalau untuk angka yang tidak berubah, yaitu 75, kalian ketik saja. Karena tidak berubah-berubah. Jadi, sekali lagi dibaca jika, if, nilai. Yaitu angka yang ada di dalam kolom nilai. Dalam hal ini contohnya, siswa pertama ada di sel D6. Kalian ketik nama selnya. Kurang dari. Operatornya adalah ini. Kurang dari. Mulutnya buka ke kanan. 75. Kalian ketik 75. Maka, kata maka itu diwakili dengan tanda titik koma. Tanda titik koma. Keluar kata tidak lulus. Nah, kata tidak lulus ini harus kalian kurung dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Kenapa? Karena dia kata-kata. Dia bukan angka tetap atau konstanta. Dia juga bukan nama sel. Dia juga bukan nama rumus. Dia juga bukan tanda sama dengan. Jadi, dia adalah kata-kata. Karena dia adalah kata-kata. Kalau kalian tidak mengurungnya dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Maka, rumus if yang ada di Microsoft Excel kebingungan. Apa itu tidak lulus? Dia tidak kenal. Perintah tidak lulus. Dia tidak kenal. Makanya kita kasih tahu kepada rumus if yang ada di Microsoft Excel. Bahwa kata tidak lulus ini nanti kata yang akan dikeluarkan. Kalau di dalam orang programming, ini namanya string. Tulisan. Bapak cuma bisa sampai di situ. Jadi, kalau mau memunculkan kata tidak lulusnya, tutup dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Kalau kalian tidak pakai petik pembuka dan petik penutup, pasti rumusnya salah. Oke. Lalu setelah itu, kita masuk ke rumus ke kondisi kedua. Bagaimana kalau misalnya siswa yang lain dapat 87, 95, 90, 93. Kan nilainya lebih. Nilai lebih dari 75. Atau dengan kata lain, nilainya tidak kurang dari 75. Dia tidak kurang dari 75. Bagaimana? Nah, ini kondisinya. Kalau dia kurang dari 75, keluarkan tidak lulus. Kalau dia tidak kurang dari 75, berarti ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Maka dia langsung keluarkan kata lulus. Ingat. Kata lulus. Dia adalah string. Kata lulus itu harus ditutup dengan tanda petik pembuka dan petik penutup. Nah, ini jadi rumusnya yang benar. Tapi untuk yang tidak lulus, kata tidak lulus dengan kata lulus harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, ini. Nah, lalu tekan enter. Ya, tekan enter di keyboard virtual kalian ini. Nanti dia hasilnya keluar seperti ini. Tidak lulus. Benar. Tidak lulus. Ya, lalu kalian copy saja. Ketik dua kali. Ketuk dua kali. Sell ini. Ya, nanti muncul seperti ini. Ya, lalu ketuk ikon ini. Copy. Lalu kalian ketuk di bawahnya. Ya, ketuk di bawahnya sekali. Lalu sorot sampai ke untuk baris yang siswa terakhir. Lalu ketuk lagi dua kali. Nanti muncul seperti ini. Ya, lalu kalian ketuk ikon paste. Nanti muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Nah, benar. 87 lulus 95 lulus 90 lulus. Ya. Oke. Nah, ini. Ya, itu saja dulu ya. Nah, kenapa ada false, false, false ini? Kalian lihat. Ya. Ini rumus if sederhana. Ya. Ini dia muncul false karena, perhatikan. Karena dia tidak memberitahu kepada rumus if. Ya. Bahwa kalau dia lebih nilainya. Ini kan yang false, false ini kan. Yang nilai lebih dari 75. Dia tidak kasih tahu. Kita tidak memberitahu kepada if. Apa yang akan kita keluarkan kalau nilainya lebih dari 75. Kita tidak kasih tahu. Makanya, if bingung. Dia keluarkan saja kata false. False ini memang, bahasa Inggrisnya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah salah. Tapi di sini, bukan salah. Rumusnya tidak salah. Ya. Rumusnya tidak salah. Hanya tidak lengkap. Tidak sempurna. Kenapa? Karena rumus ini, kita tidak memberitahu kepada Microsoft Excel. Yaitu kita tidak memberitahu kepada rumus if. Apa yang akan terjadi, kalau nilainya, nilai yang ada, angka yang ada di kolom nilai ini, lebih dari 75. Kita tidak beritahu kepada if. Makanya, dia keluarkan kata false. Untuk nilai-nilai yang lebih dari 75. Kan tidak lulus hanya nilai yang kurang dari 75. Untuk yang lebih dari 75, kita tidak kasih tahu. Ya. Makanya, keluar kata false. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Kurang sempurna. Makanya, diberikan jadi seperti ini. Ya. Untuk yang pertama saja. Jadi, bikin yang baris pertama saja. Seperti ini. Ya. Setelah itu, kalau berhasil, copy ke bawah. Lihat. Apakah kalian benar rumusnya. Kalau benar, dia akan seperti ini. Muncul. Betul. 87 lulus. 95 lulus. 90 lulus. 93 lulus. Sudah betul. Ya. Kalau dia keluar seperti ini, berarti rumus kalian bukan salah. Rumus kalian kurang sempurna. kurang tata lulus yang akan muncul kalau nilainya lebih dari 75. 87, 95, 90, 93. Ini semua nilai yang lebih dari 75. Ini. Kondisi kedua. Jadi, yang ini muncul. False, false, false ini muncul karena kita tidak masukkan kondisi yang kedua. Kita hanya masukkan kondisi yang pertama. Nah. Makanya di sini. Ditambahkan lagi. Ya. Tadi kan di sini. Tidak lulus. Sekarang ditambahkan lagi. Sama seperti yang rumus di sini tadi. Ya. Sama kan. Nah. Sama kan. Oke. Nah. Kalau ini. Tidak lulus ya. Ini sama saja. Ya, Bapak. Lalu coba, Bapak. Sama ini. Sama ini. Ya. Ah, sudah. Selesai. Nah, ini nanti kalian boleh sorot dari yang siswa pertama sampai siswa kelima. Nanti ketuk ikon perataan. Nanti dibikin rata tengah saja. Lalu dibikin bold tulisannya. Ya. Lalu setelah itu kalian simpan. Ketuk tab file. Lalu pakai simpan sebagai. Ya. Simpan sebagai. Nah, kalian pakai simpan sebagai. Ketuk menu simpan sebagai. Lalu tentukan tempat menyimpannya. Kalian harus ingat ya. Tentukan tempat menyimpannya. Ya. Biasanya di perangkat ini saja. Lebih mudah. Ya. Lalu kalian simpan di dokumen saja. biar nanti lebih mudah dicari. Jadi di ketuk tab file. Lalu ketuk menu simpan sebagai. Lalu di perangkat ini. Kalian ketuk. Ya. Lalu ketuk di dokumen. Ya. Nah, perhatikan. Di sini ada kotaknya. Kalian setelah itu sudah tentukan di dokumen. Kalian ketik namanya. Nama filenya kalian simpan seperti ini saja. Sintat. Buka di natural pop world. Kalian simpan sebagai surat underscore undangan underscore eh bukan 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 surat sorry latihan latihan underscore if underscore satu underscore kelas underscore lapan underscore lapan underscore nama kalian underscore nama kalian apa nomor absen maafkan ya bapak tadi karena bapak bukan hanya mengajar SMK bapak mengajar juga di SB kelas lima ya jadi nama filenya ini latihan underscore if underscore 1 underscore kelas underscore lapan underscore nama kalian ya underscore nomor absen kalian ya setelah itu kalian nanti simpannya itu simpannya itu tombol simpannya berubah menjadi warna hijau tadi kan sini warna abu-abu nggak bisa diketuk sudah berubah jadi warna hijau jangan yang ini jangan tugas latihan diganti jadi latihan seperti yang di sini setelah itu ketuk tombol simpan setelah itu tutup selesai kirim ke email bapak kalau yang tidak tahu ya nggak apa-apa nah ini kirim ke gmail bapak bapak akan beri inilah ya nah inilah latihan if yang pertama ya latihan if pertama ini if yang sederhana ya minggu depan kita akan latihan untuk if yang bersarang atau sering disebut nested if yaitu if yang ada di dalam yang berada di dalam if fungsi if yang berada di dalam fungsi if yang berada di dalam fungsi if lainnya ini minggu depan hari ini kita hanya belajar mengenai fungsi if yang sederhana oke sampai disini dulu silahkan dicoba nanti setelah selesai disimpan latihan underscore if underscore 1 underscore kelas underscore 8 underscore nama kalian underscore nomor absen kalian lalu kirim ke gmail bapak ini ya dicoba dibuat nanti kalau ada pertanyaan atau kesulitan bisa hubungin bapak ya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati bye-bye selamat menikmati